Kota Makassar ditunjuk sebagai salah satu kota yang akan melakukan pengalihan data dari KTP Fisik menjadi data digital yang langsung dapat terintegrasi Dukcapil Pusat. Sehingga untuk tahap awal, Dukcapil Makassar akan melakukan pengalihan data administrasi kependudukan ASN dan pegawai Laskar Pelangi Pemkot Makassar. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Hatim menjelaskan, pemerintah akan memaksimalkan layanan kependudukan melalui sistem integrasi data melalui sistem digital ID yang berisi data berupa KTP dan kartu keluarga atau KK. Kami dari Dukcapil Kota Makassar, saat ini dalam lingkup ASN Dukcapil Kota Makassar sudah kami terapkan digital ID. Memang sudah dari dulu kami terapkan digital ID, namun ke depannya kami akan memohon izin dan memohon perkenaan dari Bapak Wali Kota untuk mengizinkan kami masuk ke seluruh ASN yang ada di pemerintah Kota Makassar. Baik itu Laskar Pelangi juga termasuk nanti salah satunya yang menjadi target kami untuk target mendapatkan penerapan digital ID di ASN ataupun lingkup pemerintah Kota Makassar. Tahap pelaksanaan digital ID yang akan dimulai dari pegawai negeri sipil harus mendapat izin terlebih dahulu. Dari Wali Kota Makassar nantinya untuk melaksanakan sistem digital ID maka pemerintah melalui Dukcapil Kota Makassar akan mengintensifkan sosialisasi kemasyarakat secara luas. Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.